Bantrokan terjadi antara mahasiswa dan demonstran dengan polisi Meksiko pada Rabu 2 Oktober di Meksiko City. Bantrokan terjadi selama protes untuk memperingati ulang tahun ke-56 pembantaian Plaza Tlatelolco tahun 1968. Para pengunjuk rasa beberapa bertopeng hitam, melempar benda-benda dan molotov ke arah polisi yang bersenjata lengkap dan kantor wali kota Meksiko City. Para demonstran menuduh negara terlibat dalam pembantaian tahun 1968 mengkritik kurangnya keadilan. Dalam insiden tersebut, pasukan keamanan menyerbu protes mahasiswa di pusat kota Meksiko City mengakibatkan setidaknya 30 korban jiwa. Namun, saksi mata dan aktivis hak asasi manusia mengklaim jumlah korban tewas bisa mencapai 300 orang.